Pemirsa Kepala Basarnas, Marsikal Madia FHB Sulistio menyatakan bahwa Basarnas menduga sebagian besar jenazah korban masih berada dalam pesawat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Basarnas dalam konferensi pers. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati di kantor Basarnas. Ya Adisti, memasuki hari ke-10, apa fokus pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas? Ya Ira Syarif, memasuki hari ke-10 pencarian pesawat RSI QZ8501 pagi tadi, Kepala Basarnas yaitu Marsikal Madia FHB Sulistio menggelar konferensi persnya. Dalam konferensi persnya, Kepala Basarnas menyatakan bahwa hari ini Basarnas memfokuskan area pencarian yang disebutnya adalah area sektor tambahan prioritas kedua. Dan dalam area sektor tambahan prioritas kedua ini ada beberapa wilayah dengan cakupan pencarian yaitu 10x10 nautical mile atau 100 nautical mile yang disebutnya adalah area sektor prioritas tambahan. Dalam area sektor prioritas tambahan kedua ini ada beberapa yang menjadi target yaitu adalah pencarian bodi pesawat atau badan pesawat RSI dan juga black box atau kotak hitam yang hingga kini masih terus dicari. Dan dalam sektor pencarian prioritas tambahan kedua dikerahkan 5 kapal. Kelima kapal tersebut adalah KRI Hasanuddin, KRI Usman Harun, KN Geosurvey, KN Trastonic dan juga KN Baruna Jaya. Kelima kapal tersebut nantinya akan mencari bodi pesawat atau badan pesawat dan juga black box atau kotak hitam di area sektor prioritas tambahan kedua. Yang kelima pesawat ini dilengkapi dengan sistem sonar dan juga finger located yang nantinya akan mendeteksi black box atau kotak hitam dari pesawat RSI QZ8501. Ya, Ira Sharif. Ya, di sini lalu bagaimana dengan kondisi cuaca hari ini di lokasi pencarian? Ya, Ira Sharif berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yaitu F. Marsa Kalmada F.H.B. Sulistio menyatakan bahwa hari ini cuaca mendukung atau dalam kata lain cuaca cukup bersahabat dalam pencarian hari ini dan Kepala Basarnas menyatakan hari ini cuaca cukup baik dan sekitar pukul 6.05 atau 6.05. Tim penyelamah dari Basarnas juga sudah dikerahkan untuk mencari badan pesawat ataupun black box di sekitar prioritas kedua tambahan yang memang menjadi target utama dari pencarian kapal QZ8501. Demikian itu, Ira Sharif. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan kembali bertulis-tulis. Permisah demikian, Adi Stilara Sati melaporkan langsung dari kantor Basarnas Kemayoran Jakarta Pusat.